Jangan paksa kita menghubungkan kasus-kasus seperti ini dengan sumpah Babi Aldu yang sempat bersumpah di hadapan Kaabah Masyarakat khususnya masyarakat wilayah Magelang Jadi Romadhon ini bukan menjadi alasan untuk tidak majelisan Oke Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Video barusan itu adalah video seorang Habib dari Magelang Mungkin beliau itu salah satu pimpinan Jamia Hadroh Solawat Memang para Habib-Habib Ba'lawi menggalakkan sebuah majelis solawat Namun Allah SWT semakin memperlihatkan sisi lain dari seorang Habib ini Munculnya beberapa Habib Ba'lawi ini yang tersandung kasus Apem Pribumi Kita sebut Apem Pribumi Yang menjadi pertanyaan adalah Selama ini mereka berjubah agama Bahkan mereka sendiri meyakini Dalam dirinya itu terdapat darah yang tersambung kepada Rasulullah Dan masyarakat Indonesia pun mengenal mereka sebagai zuriyah Nabi Namun pertanyaannya kenapa kok banyak sekali Klan Ba'alwi ini tersandung kasus Dalam tanda kutip perzinahan Ini satu dosa yang tidak disangkal lagi Bahwa ini adalah Apalagi kalau kita kaitkan yang perempuan masih berstatus istri orang Ini Habib Nizar sekarang lagi viral Digerebek oleh warga pada jam 3 dini hari Karena masuk pada tanaman orang lainnya Yang laki-laki itu berlayar ke luar negeri Nah di belakang si istri ada Habib Nizar mengajak berlayar juga Dan ini tentunya para mukibin harus mikir Ya kalau perlu para Habib-Habib ini juga mikirlah Kenapa sekarang ini bermunculan dari mereka Golongan mereka yang sekarang ini dipertanyakan oleh publik Tentang keabsahan nasabnya Kok justru sekarang jawabannya seperti ini Bermunculan kasus-kasus apem Ini tentu rekayasa Allah untuk memunculkan ini Nah di saat seperti ini kok justru ada saja yang seperti ini ya Dan jangan paksa kita menghubungkan kasus-kasus seperti ini Dengan sumpah Babi Aldu Yang sempat bersumpah di hadapan Kaabah Bagaimana sumpah Babi Aldu Habib Aldu Bahwa beliau meyakini bersaksi bahwa Habib-Habib di Indonesia itu adalah keturunan Rasulullah Bersaksi bersumpah Dan melaknat orang-orang yang mempertanyakan Orang-orang yang mengkaji nasab mereka saat ini Dengan mendoakan jelek kepada siapapun bahkan menyebut beberapa orang di situ ya Kemudian beliau juga memberi impact terhadap klan mereka sendiri Doa yang buruk juga terhadap keluarganya sendiri Jika pengakuan mereka tidak benar Maka kami siap menerima kehancurannya Subhanallah Subhanallah Allahuaklam Allahuaklam Karena kita ingat Setelah sumpah Babi Aldu itu di depan Kaabah itu Baru beberapa minggu kemudian Beberapa pekan kemudian muncul kasus Ratu Kori Yang menyeret Habib Rifqi Al Idrus Yang mengatakan pribumi itu seperti celengan semar Dan itu luar biasa Entah kasusnya seperti apa sekarang ini Tapi yang pasti Sebuah kasus yang melegitimasi bahwa Perilaku-perilaku mereka itu sangat jauh sekali dengan Apa namanya Pengakuan mereka sebagai Terah Rasulullah Kemudian juga Habib Nizar Apa jangan-jangan ini juga efek dari sumpah Babi Aldu Iya Wallahuaklam Wallahuaklam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih 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 Terima kasih